Kesejahteraan sangat berdekatan dengan uang. Kesejahteraan sangat dekat dengan kekayaan. Kesejahteraan bahkan bisa dihubungkan dengan kekuasaan. Kesejahteraan bisa juga dihubungkan dengan nama yang terkenal atau mungkin pengaruh di dalam masyarakat. Hal-hal yang satu dibutuhkan tetapi yang lain jangan diabaikan. Apa itu yang jangan diabaikan? Yang jangan diabaikan adalah kebaikan bersama. Orang-orang yang mau hidupnya baik dan bersama-sama baik tentu saja harus memperhatikan bahwa kebaikan tidak hanya muncul atau boleh muncul di rumahnya saja. Tetapi terutama adalah muncul di dalam setiap keluarga yang lain. Kita perlu memberi pendidikan hal ini kepada anak-anak dan juga kepada orang-orang yang berada di dekat kita. Seluruh keluarga kita kalau sejalan, kalau seilmu atau sepemikiran maka untuk menjalankan kebaikan bersama. Untuk membudayakan pemikirkan orang lain adalah sesuatu yang jauh lebih mudah jika dipahami bersama-sama. Anda perlu mendidik anak-anak sejak dini supaya mereka tahu bahwa kesejahteraan itu harus muncul bersama-sama. Jangan selalu mengajari anakmu bersikap hemat dan hanya hemat. Hemat saja tidak cukup untuk membahagiakan orang. Ada orang yang hidupnya sangat hemat tetapi tidak pernah bahagia. Kenapa? Karena kriterianya adalah untuk masa depan. Kriterianya adalah untuk membuang pikiran bahwa saya berfoya-foya. Tetapi kata-kata ini kalau diajarkan sejak kecil akan membuat orang menjadi kikir. Akan membuat orang menjadi tidak tahu bahwa kebahagiaan bersama juga penting. Maka memberi orang atau mungkin membahagiakan orang, membuat orang menang, membuat orang boleh menjadi lebih baik, adalah satu perjuangan yang harus terus-menerus diperjuangkan di dunia ini. Anak-anak yang diajari supaya mengalah, anak-anak yang diajari supaya berbagi, adalah anak-anak yang didampingi dan dididik dengan baik. Keluarga yang terkasih, didiklah anakmu dengan sesuatu yang baik. Saya akan bacakan dari 1 Timotius 6 ayat 10. Bayangkan, mengumpulkan uang tetapi menyiksa diri. Kalimat Santo Paulus ini tentu penting kita perhatikan. Kok bisa? Padahal biasanya orang kalau ngumpulin uang, ngumpulin duit, bisa beli apapun yang dia mau, bisa pergi kemanapun yang dia mau, dan bisa membahagiakan dirinya tanpa harus meminta izin atau meminta uang pada orang lain, itu menyenangkan. Tetapi ternyata, kalau hanya itu, maka dia akan mengumpulkan bukan hanya kesulitan, tetapi duka. Karena salah fokus. Mari mengajari anak-anak. Perhatikan orang lain. Contohnya, di jalan Anda bilang, tuh orang, kasian ya? Kasian nggak? Kasian. Kamu jangan cuma kasian aja. Kalau kamu lagi di jalan, pulang, kamu masih punya duit, duitnya dari uang jajan hari itu, kamu nggak abisin ya. Jangan hanya mikirin nabung. Nabung itu bagus, nabung itu perlu. Tapi pikirin juga dong, sekali waktu bagilah sedikit buat teman-teman yang ada di jalanan itu. Kamu cukup bagi seribu, kayak dua ribu, nggak seberapa itu. Kasih latihan untuk anak-anak. Dengan hal-hal kecil seperti ini, dia tidak hanya menghamba pada uang, tetapi menghamba pada kebaikan. Demikian tips kecil dari saya untuk mendidik anak-anak agar mereka mencintai kebahagiaan, kebaikan, dan kesejahteraan bersama. Tuhan memberkati. Salam. Terima kasih. Terima kasih telah menonton